Intro Ikatan Adiaksadar Makarini atau IAD telah memberikan bantuan kepada korban banjir bandang di Kabupaten Lebak, Banten, Kamis 16 Januari 2020 Bantuan tersebut berupa kebutuhan pokok sehari-hari selama di pengungsian diantaranya selimut dan susu anak-anak Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Ikatan Adiaksadar Makarini Seluningwati Burhanuddin dan diterima secara simbolis oleh Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya dan perwakilan korban bencana alam tersebut Dalam kesempatan itu Ketua Umum IAD Seluningwati Burhanuddin menyampaikan keprihatinannya kepada korban Ada pembantuan yang diberikan merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian dari Ikatan Adiaksadar Makarini Dalam kesempatan yang sama Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya menyampaikan terima kasihnya atas perhatian yang telah diberikan kepada korban banjir dan tanah longsor tersebut Ada pun jumlah korban 1.106 orang mengungsi 9 orang meninggal dan 2 orang hilang Jadi saya sampaikan bahwa yang menjadi korban banjir banang ini yang pengungsi itu ada sekitar 5.106 orang dengan kerusakan infrastruktur ada 28 unit jembatan dari jembatan permanen, jembatan gantung kemudian ruas jalan utama kemudian sekolah 19 masjid, majlis ta'lim dan juga termasuk rumah-rumah masyarakat Jadi ada sekitar 1.600 baik itu yang rusak berat, rusak, sedang dan juga hanyut dan tentunya kami terus berupaya yang pertama adalah penyelamatan masyarakatnya sedang kami pikirkan kami juga sedang menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa memerlukan mungkin bantuan dunia sementara Jadi kalau yang di sini ini dari masyarakat yang ada di dunia Tlapur ini dari daerah yang terisolir yaitu dari Kampung Cigobang yang tadi saya sampaikan jadi mereka yang berada di Lebak Gedong ya itu tadi itu kena banjir banang dan longsor memang sebagian ada rumah-rumah masyarakatnya masih utuh tapi daerah aksesnya itu terisolir karena banyak longsoran jadi tidak bisa diraih berapa korban jiwa? korban jiwa ada 11 orang yang 9 orang sudah diketemukan 2 orang belum diketemukan sampai saat ini termasuk tadi itu yang 7 tahun yaitu Rizki yang dari Bungawari ya dari desa Banjarsari Kecamatan Baktus berapa desa punya? yang berdampak itu ada 30 desa dari tempat kecamatan dengan titik bencana ada 46 titik 46 titik jadi tadi itu kami juga sudah menginventarisir terkait juga dengan yang nanti yang di Kecamatan Sajrah dan juga Cimarga ada yang akan terdampak penggunaan Wadukaryan makanya ini yang kami perlu dukungan kami sudah rapat koordinasi baik saya menyampaikan kepada Pak Presiden langsung untuk bisa dipercepat pembayarannya gitu ya pembayarannya sehingga mereka tidak lagi nanti mendapatkan bantuan unit rumahnya tetapi mereka sudah mendapatkan percepatan pembayaran ganti rugi sehingga mereka bisa membangun rumahnya sendiri dan juga melanjutkan kehidupannya ya